Dapur tersebut terlihat amat rapi dan bersih Seperti ruang tamu Pak Iwan Wih, rapi banget dapurnya Pak Iwan Padahal dia cowok Tapi bisa juga ya, hidup sendiri Dan jaga kerapihan kayak gini Coba aja kamar gue bisa serapi ini Auto pingsan pasti si bunda Kalian udah ada yang pernah makan ayam taliwang belum? Eh, belum Pak Bapak mau masak itu? Iya, itu salah satu makanan favorit saya Dia ini makanan dari Lombok Dan agak pedas Emang Bapak bisa masaknya? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa Pak Ntar malah fail terus kita jadi tumbalnya lagi Hahaha Hah? Wah, belum tau aja kamu Ntar kalau udah makan masakan saya Malah ketagihan loh Saya ini kan manajer cafe bertahun-tahun, Dit Dan karena itu saya sering diajarin masak sama chef-saf yang kerja di tempat saya Hah? Ah iya Pak Iwan kan manajer cafe sebelah ya Wih, keren banget Pak Boleh tuh Ajarin saya masak juga Saya juga suka masak loh Pak Hei Eh iya Kalau gitu lo kerja part time aja lah di kafenya Pak Iwan Lumayan kan Lo bisa ketemu chef-saf hebat di sana Terus belajar dari mereka Boleh nih Pak Rekrut si Lala Nggak usah digaji juga nggak apa-apa Pak Heh, sembarangan ya lo Hahaha Hahaha Iya iya Saya ajarin kalian kok Sebentar ya Saya siapkan dulu bahan-bahannya Sementara Pak Iwan mengambilkan bahan-bahan buat masak Lo berbisik pada Lala Lak Kayaknya Pak Iwan udah on fire lagi tuh Iya dit Syukur lah Gue seneng ngeliat dia kayak gini Sama lah Gue juga Ada bagusnya juga ya kita main kesini Iya dit Udah gitu dapat makan siang gratis pula Hayo Bisik-bisik apa kalian Mau masak apa? Mau ngegosip nih Hah? Eh? Bububukan apa-apa kok Pak Kita cuma bilang Bapak ganteng Hehehe Eh? Waduh jadi enak saya Hahaha Yaudah Ayo mulai masak aja kita Nanti keburu cacing-cacing di perut Kalian protes Hahaha Iya Pak Saya bantu apa nih? Hmm Kalau kamu saya kasih tugas yang gampang aja deh dit Kamu potong-potong bawang aja ya Tia Gak ada yang lebih susah Pak Motong bawang doang mas saya Sambil nutup mata juga kelar Jangan sesumber kamu dit Awas ya nanti kalau potongannya acak adul Hahaha Gak bakal itu Pak Tenang aja Sesusah apa dah Ngiris bawang putih doang Kalau saya tugasnya ngapain Pak? Nala Kalau kamu bantuin saya ngulek bumbu yang lain Ada tenaga kan kamu? Hah Ya ada dong Pak Pak Iwan pun mulai mendelegasikan tugas untuk kalian berdua Lo diberikan beberapa siung bawang untuk dipotong beserta pisau dan talenannya Setelah itu Pak Iwan ninggalin lo Untuk ngurusin Lala serta motong-motong ayam Ini dia saatnya gue beraksi Sesusah apa dah Ngiris bawang putih doang Gue bakal bikin Pak Iwan dan Lala terkagum-kagum sama keahlian gue Gaya-gaya banget lo dit Cop-cop-cop-cop Dengan penuh semangat lo mencincang-cincang bawang di hadapan lo Gak sampai 2 menit Semua bawang sudah terpotong semua Pak udah nih Next saya ngapain lagi Pak? Eh? Hah? Cepat amat dit Yakin udah beres tuh Bukannya mendapat tatapan kekaguman Lo malah mendapati Lala dan Pak Iwan menatap lo dengan skeptis Bapak gak percaya Liat aja sendiri Pak Alah Gak mungkin banget tuh Pak Save Arnold aja Gak bisa ngiris bawang secepat itu Coba liatin Pak Pasti dia motongnya gak bener Hmm Dengan penuh ketidakpercayaan Pak Iwan menghampiri lo Beliau hanya melirik potongan bawang lo sekilas sebelum tiba-tiba dia terbahak-bahak Hahaha Hahaha Aduh Adit Adit kamu lagi ngelawak ya Eh? Ngelawak gimana Pak? Ini saya beneran udah kelar Lala yang penasaran pun turut mendekati lo Dan begitu melihat potongan bawang lo Lala ikut terbahak-bahak Hahaha Woy Adit Mana ada sih potongan bawang gede-gede kayak gitu Lo mau bikin orang yang makan keselak apa gimana? Hahaha Tau nih si Adit Ketauan nih Kagak pernah bantuin ibunya masak di rumah Eh Emangnya Harus gimana dah Pak? Sudah sini-sini Saya aja yang kerjain Udah saya bilangin jangan sesumbar Hahaha Tanpa abak-abak Pak Iwan sudah mengambil pisau di tangan lo Dan mengiris bawang-bawang itu dengan pro Tak 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 Hah? Hah? Hanya dalam beberapa menit saja Semua bawang tersebut sudah teriris Dengan rapi dan halus Lo dan Lala pun hanya bisa mengangah melihat Pak Iwan Yang ini benar-benar belum pernah lo ketahuin sebelumnya Sisi Pak Iwan intinya gitu Nah Kayak gitu Dit Makanya Sering-sering latihan ya kamu di rumah Biar nanti bisa jadi bapak rumah tangga yang baik Bantu-bantu istrinya Hah? Eh iya deh Pak Sekarang kamu tolong cuciin pisau dan talenannya ya Abis itu kamu liatin saya sama Lala Masak Ya gak suruh amat Pak Masa saya cuma jadi tukang cuci-cuci? Ya gak apa-apa Todit Kan itu yang memang bidang keahlian kamu Masa kamu lupa Waktu kamu nego di restoran saya Buat nyuci piring sebagai ganti bayar makanan Seketika lo teringat dengan hari Valentine lo yang kacau bersama Lala Dimana lo mengajaknya untuk makan di cafe milik Pak Iwan Lalu lo lupa bawa dompet Sebenernya sih gak lupa bawa dompet guys Uangnya kurang Alhasil lo mencuci piring sebagai ganti bayar makanan Yang mahalnya naujubile itu Sial Pak Iwan masih inget aja deh Jangan diungkit-ungkit lagi dong Pak Soal itu Harga diri saya bisa terjun bebas ini Hahaha Oh iya gue inget tuh Kan bareng sama gue nyuci piringnya Eh kamu ada juga ya Lala Pas itu Jangan-jangan Kamu juga bantuin nyuci piring ya Hahaha Iya pak Abisnya saya kasihan sama Adit Udah bela-belain mau nyenengin saya Tapi ternyata harus dapet hukuman Huh dasar Kalian berdua ini kompak sekali ya Kemana-mana nempel terus Nyuci piring aja Harus berdua Hah Hahaha Merah Mendengar godaan Pak Iwan tersebut Baik lo dan Lala pun langsung tersipu malu Jantung lo mulai berdebar lagi Mengingat malam valentine lo yang amat berkesan waktu itu Ya langsung pada salting nih Udah ah Ayo masak Ntar gak makan-makan nih kita Eh Iya pak Akhirnya lo pun mencuci piring Sementara Pak Iwan dan Lala sibuk berkutat dengan masakan Sambil nyuci piring lo kembali mengingat-ingat kejadian-kejadian yang lo alami di cafe Pak Iwan Dipikir-pikir Banyak juga ya kejadian spesial yang gue alami di kafenya Pak Iwan Mulai dari nyuci piring segunung bareng Lala di hari valentine Sampai gue jadian sama Rini Wih Semua itu terjadi di cafe-nya Pak Iwan Wuh Penuh kenangan men Kalau cafe-nya Pak Iwan men Selagi lo flashback Tiba-tiba ucapan Pak Iwan membuyarkan lamunan lo Lah Biasain ya Kalau mau goreng apa-apa Pastiin minyaknya udah panas dulu Baru deh kamu ceburin ayamnya ke dalam Oh gitu pak Biasanya sih saya langsung ceburin aja Yang penting minyaknya udah ada Hmm Gue berasa ngeliat Pak Iwan yang beda dah Biasanya mah di sekolah dia ngomel-ngomel doang kerjaannya Tapi gak nyangka dia bisa selembut ini Anda ya jebusri bisa ngeliat Pak Iwan kayak gini Kamu tau lah Tanda kalau ayam udah matang itu ngeluarin cairan warna apa Eh Kuku kurang tau deh pak Biasanya sih saya pake feeling aja Atau enggak saya liat luarnya Kalau udah empuk menurut saya udah matang Hmm Pak Iwan hanya tersenyum lalu menoleh karalo Kalo kamu ditau enggak Eh Ya saya lagi ditanya Lala aja gak tau Mana mungkin saya tau pak Ha 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 iya pak Bapak salah orang nanyanya Hmm Supaya kalian tau aja ya Ayam itu kalo udah matang bakal ngeluarin cairan transparan Transparan Oh transparan men Kalo masih pink atau bahkan Tau-tauan aja nih Soal kayak gini Tau gitu jadi guru masak aja pak Atau daftar ikut master chef Siapa tau bisa ketemu chef Renata Ha 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 iya boleh tuh pak Kalaupun gak menang Bisa bikin youtube channel Dan jadi celebrity chef loh pak Hmm Ah Saya sudah seneng kok dengan pekerjaan saya sekarang Lagi pula saya juga sudah tua Kasih aja kesempatannya ke yang lebih muda Lo dan Lala pun lanjut mengobrol dan berkelakar bersama payuan Sampai akhirnya makanan sudah matang Dan kalian pun bersiap-siap untuk makan Ayo ayo Kalian makan yang banyak ya Saya sengaja pake ayamnya agak banyakan Karena ada kalian Soal itu tenang aja pak Pasti semuanya ludes kok Kan ada adik disini Jadi maksudnya gue rakus gitu lah Kenyataannya kan Ha 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 Udah udah Jangan ledek-ledekan terus kalian Waktunya makan ini Bersama-sama dengan pak Iwan Lo dan Lala pun menyantap makan siang yang kalian buat bersama-sama Dan bener aja Ternyata kemampuan memasak pak Iwan memang Gak bisa diragukan Gimana dit Enak kan Enak pak enak Ternyata kalau kita masak rame-rame nikmatnya jadi kerasa ya Kita Orang cuma gue sama pak Iwan sih yang masak Yee Bagian lo kan cuma nyicipin sama nyuci doang dit Sial langsung dibantah gue Betul loh Duh Kalian ini dari tadi gak bisa berhenti adu mulut ya Udah kayak suami istri aja Ha 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 Udah gak usah malu-malu sama saya Cerita juga dong Soal hubungan kalian berdua He eh Apaan sih pak Saya sama Lala cuma temenan kok Gak lebih Hmm Tiba-tiba aja muka Lala terlihat memerah dan dia menunduk Hah Loh Cuman temen Saya kira kalian ini pacaran Eh Iya pak Tetapi itu dulu Hmm Hah Oh Udah jadi mantan toh sekarang He 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 Pantes dulu saya sering lihat kamu lebih deket sama Rini Dit Hah Hah Mendengar nama itu disebut Baik lo dan Lala pun gak berkutir sama sekali Suasana canggung mulai menyelimuti seisi ruangan Pak Iwan yang menyadari hal tersebut Langsung mendehem Dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan Eh Ahem Ayo-ayo Lanjuti makan lagi Tambah ayamnya Dit Lah Kamu juga tambah sayurannya nih Iya pak Lo dan Lala pun mengulurkan tangan pada saat yang bersamaan Untuk meraih sendok Dan tanpa sengaja tangan kalian saling bersentuhan Hah Hah Eh deh Kenapa ada aja sih Dari tadi Lo dan Lala pun kembali saling terdiam Salting karena kejadian barusan Hmm Tapi kalau saya lihat saat ini Kalian berdua cocok loh Kalian kelihatan kompak satu sama lain Eh eh Hah Ayo Dit Tunggu apa lagi Jangan lama-lama Nanti nyesel loh kayak saya Hehehe Sekarang fokus masa depan dulu lah pak Apalagi habis ini kita kan mau kuliah Hmm Hmm Ya terserah kamu Saya sih ngasih saran aja Makan siang hari itu pun berlanjut Meski masih diwarnai sedikit kecanggungan Sampai akhirnya semua makanan habis dan kalian membantu Pak Iwan membereskan meja makan Dan saat semuanya sudah beres Kalian pun mau siap-siap pulang Oh iya Sebelum kalian pulang Masih ada satu hal yang perlu saya bicarakan sama kamu Pak Iwan menatap ke arah lo dengan tatapan yang sudah kembali serius seperti biasa Eh Saya pak Iya kamu Adit Siapa lagi Meski urusan yang kemarin itu sudah beres Kamu kan Masih punya satu hutang sama saya Soal kelulusanmu Hah Duh Mati si Pak Iwan sudah ngungkit-ngungkit soal itu lagi Padahal gue kira doi sudah ikhlasin soal itu Eh 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 Gigi gimana tuh pak Ya saya sih bukan lagi mempermasalahkan Soal kamu menyontek Itu ya Biarlah itu urusanmu dengan yang diatas Tapi saya gak bisa lulusin kamu Kalau kamu memang sebenarnya gak bisa mendapatkan nilai yang cukup Maksudnya gimana pak Saya mau tes kemampuan kamu dit Ayo loh Saya mau tau Apakah kamu sebenarnya sanggup tapi kepepet waktu Dan jadi ngandelin contekan Atau kamu memang gak mampu ngerjain soalnya Karena Kalau alasan kamu menyontek adalah karena gak sanggup Itu artinya kamu gak layak untuk lulus Hmm Pak Jujur sebenarnya waktu itu saya nyontek karena panik Waktunya tinggal sedikit Waktu bapak bilang waktunya tinggal 15 menit lagi Saya masih belum kelar ngerjainya pak Sementara Kepala saya juga sudah pusing banget Gak kuat Jadilah Saya mikir Buat ngeliat Kunci jawaban aja Biar cepet Hmm Lala yang berdiri di samping lo pun hanya terdiam Teringat bahwa kunci jawaban yang mencelakakan lo itu Diperoleh dari dia juga Hmm Tapi tetap aja Saya gak bisa percaya dengan pembelaanmu doang Saya harus lihat buktinya dengan jelas Baru bisa percaya Tapi gimana caranya pak Masa saya ngerjain ulang Saya kan juga gak inget waktu itu soalnya kayak gimana Kamu gak usah pikirin soal itu Yang penting kamu tunggu dan duduk disini dulu Saya mau ambil sesuatu di dalam Kamu jangan kemana-mana Lak Tolong awasin Adit ya Eh Iya pak Pak Iwan pun meninggalkan kalian berdua di ruang makannya Lo dan Lala pun langsung saling tatap-tatapan Dengan gelisah Duh Lak Apaan lagi nih Gue bakal diapain ya sama dia Gue juga gak tau Dit Udah Yang penting lo ikutin aja kemauan dia ya Dit Heran deh Kenapa hidup gue gak pernah setenang ini sih Ah Jangan bilang dia punya foto kopian soal UNnya lah Terus sekarang gue mau disuruh ngerjain di depan dia Eh Wah Emang lo masih inget rumus-rumusnya Dit Nah itu dia Abis UN aja gue kagak pernah kepikiran buat buka buku lagi Nih Kamu kerjakan ya Hah Hah Obrolan lo dengan Lala pun langsung terhenti Karena Tiba-tiba Pak Iwan kembali muncul Dia meletakkan beberapa lembar kertas di hadapan lo dan Sebuah pensil Begitu membaca judul Yang tertera besar-besar di kertas itu Mata lo langsung terbelalak Hah Eh buset bener aja dong ini Paket soal UN gue waktu itu Kok Pak Iwan Bisa megang sih Bukannya soal-soal adanya di komputer ya Ayo Kenapa malah dibengongin doang Kerjain Dit Kasian tuh si Lala udah mau pulang Hehehe Eh Iya pak Beneran UN 2,0 ini mah Eh sesi 2 kayaknya sih Kayak film aja Ada sequelnya Sequel Buset Sequel Itu saya cuma kasih 5 soal terakhir Yang belum sempat kamu kerjakan waktu itu Jadi harusnya Nggak lama ya kamu kerjainya Apalagi kan katanya kamu bisa Eh 5 soal Lo kembali memperhatikan Kertas di depan lo itu Dengan seksama Ternyata benar Disitu cuma tertera 5 soal terakhir Yang waktu itu Nggak sempat lo isi jawabannya Lo membaca sekilas soal-soal Itu di dalam hati Hmm Biasanya sih Nomor-nomor terakhir udah gampang Hah Wah Iya Ini mah gue masih bisa ngerjain Kenapa pas waktu itu Gue pusing banget ya kayaknya Mungkin karena Udah mumet kali ya Sama soal-soal Sebelumnya Setengah jam Kira-kira Kelar nggak dit Kelar pak Lo menjawab Dengan mantap Wiss Oke Kalau gitu Cepat kerjakan Siap pak Fiu Untung deh Ternyata Nggak seburuk yang gue kira Ayo dit Semangat Semangat Setelah nyemangatin Diri lo sendiri Ditambah dari Lala Lo pun Mulai berkutat Dengan soal Di hadapan lo itu Ternyata soal-soal itu Memang cukup mudah Dan udah pernah Lala ajarin Kelu waktu itu Lo pun makin pede Karnanya Untung si Lala Udah pernah ajarin gue Soal peluang kemarin Ini limit juga easy lah Mana soalnya Sama persis Kayak yang dilatihan Dia kasih Dulu lagi Hanya dalam Waktu 15 menit Lo berhasil Menyelesaikan Semua soal itu Lo pun Menyerahkannya Ke payuan Udah nih pak Boleh di cek Lumayan lah Dari 5 soal Cuman satu yang Gue gak yakin Jawabnya Sisanya Gue cukup yakin Bener Hah Lah Seriusan kamu Ini belum ada 20 menit loh Teliti gak kamu Ngerjainya Teliti kau pak Hehehe Hmm Kalau gitu Saya Coba cek ya Dengan Ekspresi gak yakin Pak Iwan pun Mengecek kerjaan lo Dia tampak Mengangguk-ngangguk Sambil membaca Sementara lo dan Lala Menunggu Hasilnya dengan was-was Sampai Akhirnya Hmm Oke dit Eh Oke gimana Maksudnya pak Kerjaan saya Bener gak Dapat berapa pak Lulus gak Hmm Soal itu kamu Lihat aja nanti ya Yang jelas Kerjaan kamu ini Akan saya keep Dan sekarang Kalian berdua Sudah boleh pulang Hah Lo mengamati Ekspresi pak Iwan Lekat-lekat Dan dari wajahnya Dia Kelihatan sedikit Berseri-seri Dan lo menilai itu Sebagai pertanda bagus Hmm Kayaknya gue Nyium aroma-aroma Bagus nih Bagus lah Paling enggak Gue bisa Jadi lebih tenang Sekarang Dan lega juga Karena paling enggak Gue tetap Nunjukin kemampuan gue Dan gak sepenuhnya Ngandelin contekan Kalau gitu Kita pulang Dulu ya pak Makasih buat makanannya pak Dan buat soalnya Hehehe Iya pak Makasih banyak ya Buat makanannya Hari ini Iya sama-sama Kalian hati-hati ya Pulangnya Hmm Kapan-kapan Boleh ya pak Saya kesini lagi Kalau lagi pengen Ngobrol-ngobrol Atau belajar masak Hehehe Eh Iya pak Saya juga mau Main lagi Kapan-kapan Pak Iwan Kenapa pak Terharu men Lo melihat mata Pak Iwan Mulai berkaca-kaca Sepertinya Setelah hidup sendiri Selama bertahun-tahun Baru kali ini Pak Iwan Merasakan Ada orang yang Begitu care Dengannya Gue nangis men Lala Gue nangis ini Pak Iwan Hah Pak Kenapa Kok mata bapak Eh eh Enggak 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 Tiba-tiba Aja Pak Iwan Langsung Berbalik Badan Tampak Tangannya Menyekap Bagian Wajah Yang Udah Mulai Basah Kena Air Mata Duh Ini Pasti Gara-gara Tadi Nih Motong Bawang Putih Masih Ada Aromanya Hah Diketawain Iya Pak Iya Setelah selesai Menghapus Air matanya Pak Iwan Kembali Menghadap Kalian Hah Yaudah Kalian pulang Di sana Nanti Dicariin Orang rumah Hah Oke deh Pak Kami pulang Dulu ya Dah Baru saja Lo dan Lala Berbalik Badan Tiba-tiba Pak Iwan Menahan Kalian Eh Tunggu sebentar Hah Hah Ada apa lagi Pak Emm Sekali lagi Makasih ya Kalian Sudah Datang Kesini Dan Berusaha Ngebantu Hubungan Saya Dengan Busri Kalian Memang Anak Yang Baik Terutama Kamu Dit Sepertinya Saya Sudah Salah Menilai Kamu Selama Ini Hah Hmm Iya Pak Sama-sama Hmm Pak Iwan Tersenyum Sebelum Berbalik Badan Dan Kembali Masuk Kedalam Rumahnya Lo dan Lala Pun Berjalan Ke motor Oke Saat Lo hampir Sampai Di tempat Parkiran Motor Lo Lala Tiba-tiba Nyeletuk Hmm Dit Iya Lah Sesoal Yang tadi Pak Iwan Ngomongin Hmm Hah Kenapa Lah Lala Hanya Terdiam Sambil Menunduk Menatap Jok Motor Eh Gak Jadi Dit Lupain Dit Wah Kayaknya Mau bahas Hubungan Si Hah Apaan Si Bikin Penasaran Aja Meskipun Masih Penasaran Lo berusaha Menghiraukan Itu Dan Tetap Naik Ke atas Motor Baru Beberapa Meter Motor Lo Berjalan Tiba-tiba Lo Merasakan Lala Melingkarkan Tangannya Di pinggang Lo Kayaknya Si Lala Sebenernya Itu Guys Apa Ya Pengen Balikan Sama Si Adit Tapi Si Adit Emang Gak Pekah Masih Belum Pekah Ini Emang Jujur Ya Sebenernya Jujur Ya Sebenernya Si Adit Juga Entah Mau Balikan Lagi Masih Lala Atau Gimana Gue Gak Tahu Nih Sifat Nih Tid Tau Nih Gak Gak Bisa Ditebak Guys Lalu Dia Menyenderkan Kepalanya Di Pundak Loh Dilan Bener Dah Fix Eh Kenapa Nih Si Lala Tiba-tiba Gini Apa Jangan Jangan Karena Celtukan Payuan Tadi Ya Lo Menoleh Ke Arah Lala Lewat Kaca Spion Terlihat Alis Mata Sedikit Tertekuk Seperti Menahan Perasaan Yang Rumit Seolah Ada Yang Dia Ingin Utarakan Namun Lidahnya Terasa Kelu Sabar Ya Lak Gue Kayaknya Tahu Maksud Lo Tapi Gue Perlu Mastiin Bener Bener Perasaan Gue Kali Ini Karena Gue Gak Mau Gegabah Dan Akhirnya Malah Buat Orang Sakit Hati Lagi Dia Juga Lo Pun Hanya Tersenyum Ke Arah Lala Lewat Kaca Spion Berharap Itu Bisa Menenangkan Pikirannya Saat Ini Dan Kalian Pun Menghabiskan Sisa Perjalanan Pulang Dengan Hening Sesampainya Di Rumah Lala Lo Lo Berdua Pun Saling Pamit Dan Berpisah Dalam Keadaan Sedikit Canggung Lo Pun Cuman Bisa Berharap Semoga Lala Mengerti Maksud Lo Kali Ini Tersenyum 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 Tempe